Halo Tim Warkui, pecinta militer garis kerang Pasti Tim Warkui tahu, banyak berita-berita perkelahian antara tentara dengan preman Seperti perwira TNI dikeroyok tukang parkir Dan serda Heru sahabat dari serda Utok yang dikeroyok preman hingga tewas Karena berita itulah banyak warga menjadi geram atas aksi premanisme Dan meminta TNI mengaktifkan kembali Petrus atau penembak misterius Pasti sebagian dari Sobat Warkui mengetahui apa itu Petrus Petrus adalah penembak misterius pada zaman pemerintahan Soeharto Dan Petrus adalah suatu misi operasi yang sangat rahasia Untuk menanggulangi tingkat kejahatan Pada operasi ini secara umum adalah melakukan operasi penangkapan dan pembunuhan Terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketesteraman masyarakat Dalam kurung preman Petrus dibentuk pada operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta pada tahun 1982 Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif Untuk membasmi kriminalitas dan premanisme Karena pada zaman itu aksi premanisme di Jakarta banyak sekali Lalu apa jadinya jika sekarang Petrus diaktifkan kembali Pada masa ini mungkin kesannya mengekak dan tidak benar-benar bebas Namun di sisi lain dari ini adalah keamanan yang sangat terjaga Jika kalian masih ingat penjahat-penjahat zaman dulu benar-benar tidak berani bermonggoh Jangan lakukan aksi kontroversial Buka mulut dan ngomong ngawur saja sudah jelas nasibnya Ya kalau tidak dicidup ya ditembak oleh Petrus alias penembak misterius Tentang Petrus kehadiran sosok ini memang sangat kontroversial Mereka secara nyata menimbulkan rasa tidak nyaman Tapi bisa menciptakan rasa aman yang luar biasa bagi masyarakat Ya benar-benar sepi penjahat di masa itu Semua orang takut dikarungin oleh Petrus kalau berani macam-macam Namun seiring dengan berakhirnya kekuasaan Orbe di Indonesia Dan sekarang Petrus pun tidak terdengar lagi ceritanya Kira-kira apa yang bakal terjadi nih Sobat Warku Jika seumpama Petrus itu masih ada Yuk disimak video ini jangan lupa subscribe ya Agar admin semangat membuat konten 1. Perman tidak akan macam-macam dengan TNI Banyak sekali berita preman keroyok TNI Moge keroyok TNI sampai TNI tidak ada wibawanya di depan warga sipil Jika saja Petrus diaktifkan kembali Maka siap-siap preman yang menentang TNI tinggal namanya saja Ini membuat TNI disekani di mata masyarakat Indonesia Jika saja macam-macam siap-siap 24 jam Akan ada yang mengintai mereka Ini bagus sekali Agar preman-preman jerak dan masyarakat Indonesia bisa tentram dan damai 2. Kejahatan akan menggunung drastis Jujur saja di Indonesia ini sudah dalam kondisi darurat soal kejahatan Setiap hari selalu ada berita soal orang-orang jahat Adu dan lagi orang jahat yang sekarang jahatnya tak kira-kira Anak kecil diperkosa dan dibunuh Orang tua sendiri dibunuh dan lain sebagainya Perman dan begal pun juga tunggu subur dan menebarkan ancaman Penjahat adalah mangsa utama Petrus Mereka tak akan kompromi kalau sudah menemukan targetnya Seumpamanya mereka masih ada kemungkinan hal yang sama akan terjadi sekarang Dan yang terjadi kemudian pasti angka kejahatan akan semakin turun drastis Penjahat pun pada akhirnya bakal pikir-pikir kalau mau berbuat kriminal 3. Terorisme mungkin benar-benar lenyap Kita harus akui kalau di masa Orde Baru Jarang sekali ada aksi-aksi terorisme Keadaannya benar-benar sangat kondusif dan aman Kemudian seiring dengan bergantinya pemerintahan yang baru Mulai bermunculan Ini tak harus akui kalau di masa Orde Baru Jarang sekali ada aksi-aksi terorisme terjadi Keadaannya benar-benar sangat kondusif dan aman Kemudian seiring dengan bergantinya pemerintahan yang baru Mulai bermunculan teror-teror mengerikan Macam bom Bali dan bom-bom lainnya Petrus sedikit banyak berperan untuk mencegah munculnya aksi-aksi macam ini di masa Orba Mereka yang terlihat mencurigakan akan disikat Sehingga tidak menimbulkan aksi kelanjutan Kalau mereka tetap ada di zaman sekarang Mungkin terorisme di Indonesia sudah lenyap Pasalnya bibit-bibitnya saja sudah disikat lebih dahulu 4. Kasus khusus narkoba di Indonesia akan lenyap Di zaman dulu orang-orang sama sekali buta soal narkoba Tapi hari ini bocah SMP saja sudah kenal apa itu sabu Pil koplo dan lain sebagainya Itu tandanya kalau Indonesia sudah darurat narkoba Sudah benar sikap pemerintah dengan mengeksekusi para bandar Namun sepertinya hal ini masih belum cukup ampuh Indonesia butuh penanganan yang lebih lagi Ya salah satunya adalah dengan Petrus Wacana pemberantasan narkoba dengan Petrus ini sudah pernah ada beberapa waktu lalu Tapi sepertinya belum terlihat gaungannya Indonesia perlu cepat-cepat mengoperasikan Petrus agar narkoba di negeri ini juga lekas berangsur turun Jika pemerintah masih butuh kajian maka mereka harus tengok Filipina yang sukses membuat bandar narkoba Insaf dengan Petrus-Petrus mereka Kira-kira macam beginilah kalau Petrus tetap ada sampai sekarang Meskipun banyak keuntungan terutama dari segi keamanan Tapi kehadiran mereka akan membawa ironi sendiri Ya melakukan penembakan yang berakibat kematian sangat bertentangan dengan hak Tapi kalau sudah parah memang butuh yang namanya stok terapi Biar jadi pelajaran bagi masyarakat Begitu kata Pak Harto Kira-kira setujukah tim Warku Jika Petrus diaktifkan kembali Yuk komentar di bawah ini Jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe War, 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 kui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya persoalannya adalah memang tergantung kepada Bangsa dan rakyat Indonesia sendiri Memang kita sudah dua kali Menghadapi suatu peristiwa yang seteruskan oleh Partai Komunis Indonesia Yang sudah berantang itu tidak akan mengendai kesentusan menyentuhnya Untuk ketiga kalinya, kita telah, tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu halengah mempercayakan sekali bahwasannya BKI.